PEMANDAM KEBAKARAN PEMANDAM KEBAKARAN Awal Juli 2013 lalu, hutan di Arizona Amerika Serikat mengalami kebakaran hebat. Penyebab tragedi itu berasal dari sambaran petir yang tepat mengenai sebuah pohon sehingga menyulut kebakaran. Berbagai usaha pun kemudian dilakukan untuk mencegah api meluas lebih jauh lagi, sehingga ribuan hektare lainnya dapat terhindar dari amukan si dago merah. Puluhan orang petugas pemandam kebakaran diturunkan untuk memandamkan kebakaran. Namun asnya, 19 orang petugas dinyatakan hilang di dalam tepungan api dan atap yang sangat emang. Berbagai bantuan dan usaha untuk dapat mengevakuasi mereka pun dilakukan dengan harapan agar seluruh anggota tim itu dapat diselamatkan. Sayangnya, saat api mulai dikuasai, seluruh tim pencari berhasil menemukan ke-19 petugas tersebut, namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Aksi penyelamatan yang dramatis juga pernah dilakukan oleh pemadam kebakaran di Jakarta, Indonesia. Akhir 2009, sedikitnya 200 rumah milik keluarga di Jalan Kalianyar, Tambor, Jakarta, Marat, dihanguskan si dago merah. Sebanyak 25 unit mobil pemadam pun tergerak untuk segera melakukan pemadaman agar kebakaran tidak semakin meluat. Salah seorang petugas pemadam yang terlibatan itu bernama Sulis Tianto Kuteranto. Bersama dua orang petugas lainnya, Sulis Tianto memasuki salah satu rumah yang mulai terbakar, lalu naik ke lantai dua untuk memandangkan api. Tanpa diduga, bangunan itu rubuh dan ketiganya terhempas ke tanah dengan sangat kerak. Upaya penyelamatan para petugas telukapun segera dilakukan. Namun karena api mulai membesar, petugas lainnya hanya dapat menyelamatkan dua orang kewan dan kebakaran. Sementara Sulis Tianto baru ditemukan satu jam kemuliaan. Nah, setelah usahanya ini, Sulis Tianto tewas dalam perjalanannya menuju rumah sakit. Dalam setiap peristiwa kebakaran, ternyata bukan hanya api saja yang patut kita waspadai. Kondisi bangunan yang rapuh ternyata bisa jadi salah satu faktor yang mengancam keselamatan. Seperti yang terjadi dalam peristiwa kebakaran di Hotel Houston, Texas, Amerika Serikat pada 31 Mei 2013 lalu. Empat orang petugas pemadam kebakaran tewas akibat tertimpa atap bangunan ketika berusaha memadamkan api. Menurut saksi Marta, kebakaran yang terjadi saat itu sangat besar dengan atap kita menggubung tinggi yang terlihat hingga jarak yang cukup jauh. Api diperkirakan berasal dari restoran yang terdapat di lantai dasar hotel tersebut. Lalu dengan cepat merepet naik ke kamar-kaman hotel yang berisi barang-barang yang mudah terbakan. 150 orang petugas pun dikerahkan untuk memadamkan api yang sangat besar ini. Sementara beberapa orang di antaranya datang dan masuk melalui dapur untuk memadamkan api dengan peralatan mereka. Namun sayang, kondisi atap gedung yang mulai rapuh akibat suhu yang begitu tinggi menyebabkan terjadinya kerentuhan hingga menipap para petugas di bawahnya. Sebuah aksi pemadaman api dilakukan di kota Phoenix, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Saat mengetahui kebaran si jago merah, para petugas pemadam langsung sikap dan mobil pemadam kebakaran bergerak cepat menuju lokasi. Namun di tengah perjalanan menyusuri kemacetan kota Phoenix, tragedi lain terjadi. Salah satu petugas yaitu Brad Harper meninggal dunia. Ketika dua mobil pemadam kebakaran berada dalam posisi yang terlalu berdekatan, Brad yang saat itu berdiri di sisi salah satu mobil tersebut terhimpit. Petugas yang berusia 23 tahun itu sewa seketika. Di negeri Paman Sam, Amerika Serikat rupanya aksi penyelamatan terhadap korban pemakaran tindak, pandan buruk. Seperti yang terjadi di Epsilanti, Michigan, Amerika Serikat ini. Saat terjadi kebakaran di sebuah apartemen, para petugas rupanya melihat sebuah obyek bergerak di salah satu kamar. Pasis di sebuah sumber api menyelam. Dengan menggunakan tangga, seorang petugas kemudian naik dan masuk ke dalam melalui jendela untuk melakukan pertolongan. Ternyata seekor kucing terjebak di dalam ruangan yang mulai diselungi asap hitam. Tugas pun terus tahan memujuk kucing itu agar mau diselamatkan. Lama kemudian, kucing tersebut dapat diapak kursi tanpa mengungkap sedikit pun. Sebuah rumah di Idaho, Amerika Serikat mengalami kebakaran di mana beberapa orang terjebak di dalamnya. Api yang membakar bagian rumah tersebut membuat seisi rumah itu penuh dengan asap yang menyisakan. Para korban pun kemudian berusaha meloloskan diri dari hubungan api dengan cara menyelinap dari ruang bawah tanah. Tetapi mereka justru terjebak. Ketegangan, ketakutan, dan teriakan histeris bahkan juga dialami salah satu keluarga para korban yang melihat anggota keluarganya terjebak. Berbagai upaya pun dilakukan para petugas pemadam untuk membebaskan mereka dari tempat ini. Dan akhirnya para korban dapat diselamatkan tanpa menggalami luka sedikit pun. Aksi dramatis yang dilakukan petugas pemadam kebakaran selanjutnya terjadi di kota Bronx, Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu api berkobar dari lantai paling atas sebuah apartemen lalu mulai merambat ke area yang lainnya. Petugas pun bergegas menaklukkan si jagung merah serta berusaha menyelamatkan tiga orang anak kecil yang terjebak di sana. Para korban kesulitan menyelamatkan diri. Sementara itu orang-orang yang berada di bawah apartemen mulai panik dan berharap para petugas dapat menyelamatkan setiga anak tersebut. Dengan berani, satu orang petugas kemudian naik melalui tangga darurat dan berhasil membawa mereka turun tanpa mengalami pengeran sedikit pun. Pemirsa, itulah tujuh aksi dramatis pemadam kebakaran versi on the spot.